ini bisa garpu ini bisa kita gunakan untuk alat kita menjahit untuk menggunakan ini saya akan menunjukkan cara membuat lipid tapi dengan alat yaitu garpu caranya seperti ini ini akan mempermudah kalian jika ingin membuat baju atau dress atau rok yang ada lipidnya ini bisa garpu ini bisa kita gunakan untuk alat kita menjahit untuk menggunakan sangat mudah sekali caranya coba kita ini kita perhatikan yang kita butuhkan ini kain ini sebagai contoh lagi saja saya sudah potong kainnya seperti ini kemudian caranya ini kita masukkan lalu ini kita lipat seperti ini nah kita balik seperti ini kita ulangi lagi ini kita masukkan ini kita masukkan lalu ini kita balik nah kemudian ini kita balik seperti ini nah seperti ini kemudian ini kita jahit ulangi lagi caranya sama seperti ini kemudian ini kita balik lalu ulangi nah terus kita lakukan seperti itu pertama ini gerakannya seperti ini kita masukkan di selain ini lalu ini kita balik nah seperti ini nah sangat mudah caranya nah kita ulangi lagi sampai selesai atau sampai yang lipid yang kita perlukan sangat mudah sekali teman-teman bisa kalian coba nah seperti ini nah jadinya lebih rapi nah seperti ini caranya nah nah ini ada pertarik apakah nah hasilnya akan seperti ini dipitnya lebih mudah jadi kita tidak usah langsung tidak usah kita lipat-lipat dulu baru kita jahit menggunakan garpu seperti ini juga bisa kita gunakan untuk cara menjahit lipid nah seperti ini caranya dan hasilnya sepi beginakan jadinya seperti ini misalkan jadinya seperti ini